Teman-teman, 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 semuanya. Saya merasa mendapatkan penghubungan yang luar biasa dan benar-benar menurut saya. Karena saya tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi orang-orang ini. Dan dengan penuh keperbatasan, itu sebetulnya yang saya lakukan adalah menghubungkan di sana dan sebagainya. Seharusnya ini sesuatu yang cukup mengalukan bagi diri saya. Karena saya sebetulnya dilahirkan dari sekolah yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus kerja. Dan dari sekolah asyik itu, itu semuanya biasanya dimulai dari membuat kerja saya. Itu semua sudah saya lakui. Dan saya merasakan banyak sekali kemanfaatnya. Namun dalam penyataan dalam perjalanan untuk sehari-hari, ternyata alokasi yang saya alokasi waktu dan tenaga yang saya berikan itu sangat tidak memadai. Dari situ saya justru sangat ketahun dan bangga akan kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan semua di sini yang dilakukan semangat luar biasa. Sepertinya tidak ada kartu tidak untuk dibuat sebesar. Dan itu saya dirasakan sesuatu yang merupakan modal dan investasi yang luar biasa dari kawan-kawan semua. Silahkan berikan tangan bersama. Ini membuat kita semua bangga. Dan seharusnya Semarang itu kota Semarang sangat bangga, berbangga akan yang semua yang sudah dibuatkan, karya-karya dan sebagainya. Dan saya untuk ini ya, karena keterbatasan saya hanya memberikan ngopoli saja. Yang pernah saya lakukan dan selama ini yang saya lakukan adalah merekam atau membuat sebesar tapi dengan bantuan alat. Dan ini sekaligus akan menjadi tantangan yang saya kira bukan tantangan buat teman-teman yang ada di sini. Panduan jelajah pusat kota Semarang lama. Ini adalah kami susun ini sudah beberapa tahun yang lalu. Ada pusat kota Semarang lama yang saya kira tidak asing lagi bagi teman-teman yang ada di sini. Dan saya sungguh berbangga karena sebagian sebetulnya, sebagian besar juga dilakukan skesa terhadap bangunan-bangunan yang ada di sini. Dengan mempelajari bahwa objek yang dibuatkan skesanya adalah bangunan. Meskipun saya tahu dari teman roji itu membuat skesa tokoh-tokoh misalnya. Dan dengan teman-teman yang lain itu masih ada hal-halnya objek yang penting. Tapi kalau kita berjalan tentang kota Semarang, saya kira ini sungguh kontribusi yang luar biasa karena dengan melakukan skesa itu pengetahuan dan menempelkan ingatan dan angan-angan tentang kota Semarang itu juga semakin kuat dan semakin besar. Dan otomatis tentu saja tanpa disadari atau tidak akan membangun cinta yang semakin besar berada di kota. Dan saya kira sudah sepantasnya kalau kota Semarang berbangga atas keberadaan Semarang skesa. Sambil menjelajah membuat skesa dan ini luar biasa bagi teman-teman sekalian dan saya termasuk dalam konggungan paling depan untuk berbangga dan menceritakan kemana-mana teman-teman apa yang dilakukan. Terima kasih. Dan terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan Bu Ketua tadi, Bu Rata Sarufi, kita ada pameran di dua tempat. Yang pertama penting kita adakan di Warung Kopi Alam hari ini. Di sini ada 17 karya dari rekan-rekanan teman-teman komunitas SSW. Sedangkan yang satunya di Tan As atau Tando Kopi di Papandaya ada 21 karya. Yang di sini saya sebutkan nanti monggo untuk teman-teman yang berpameran di sini bisa masuk ke depan. Yang pertama adalah Mas Adem. Yang kedua Mas Hari Suryo. Yang ketiga Mas S. Hartono. Yang keempat Mas Duni Indro. Yang kelima Mas Krishna Waryan. Yang keenam Mbak Muna Palma, tapi beralangan hadir, tidak ada acara. Yang ketujuh Mas Joko Susilo. Yang kedelapan dari jauh dari Jogja, Mas Klawarwal Biono, beliau juga beralangan. Yang kesembilan Pak Budi Sudarwarto. Yang kesepuluh Mbak Emerita, beliau di Rote, beliau bisa hadir, memberikan salam. Yang kesebelas Anda Mbak Nandia Nanda. Dik Nanda. Ini Dik ya yang ketimbah ya. Ini Dik Ditya juga. Dik Ditya Naumila. Yang ketiga Mas Abah Rudi Hartanto. Enggak Abah. Aku kan tadi sanduain Mbak. Gantiin Pak Jenengan. Yang keempat Mas Mbak Hini. Oma Hini. Yang kelima Mas Sobat kita juga dari jauh, Mas Nanang Wijaya, belum bisa hadir. Yang ke enam belas ada Pak Agus Budi Santosong. Ini multi talent. Bisa foto, bisa lukis juga, atau bisa drawin juga. Yang ke tujuh belas, Mbak Ratna. Salam itu. Bisa diambil gambarnya untuk rekan-rekan. Nanti yang untuk taat, pas closing ya fotonya ya. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Saya sendiri, Arief Maulana. Yang ketiga ada. Oh mungkin bisa hadir juga disini. Ini nanti difoto juga. Mas Satasyono. Belum hadir. Saya. Mas Broto. Hastono. Mas Broto. Bisa berdiri depan untuk grup TANAS. Yang keempat ada Mas Adegutur. Yang kelima dari jauh ini dari Norway. Mbak Iren, belum bisa hadir juga. Nanti dikutu sendiri. Yang keenam ada Dek Sindu. Bisa hadir Dek Sindu. Yang ketujuh ada Mas Rifah. Yang kedelapan Tania. Yang kesembilan Bahana. Yang kesepuluh Mas Tio. Yang ke-sebelas Pak Agung Dwi. Yang ke-dua belas Mas Desaf. Yang ke-13 Pak Bambang Islurya. Yang ke-14 Mas Rudi Murdo. Ini di belakang. Bisa ke depan. Yang ke-15 ada Mas Gunawan Ibisono. Lebih besedih dia. Yang ke-16 Pak Gabul. Sudah. Yang ke-17 Mas Chandra Capung. Baru perjalanan. Aerocopter. Dari Berau, Kalimantan. Yang ke-18 Mas Frenki. Mas Frenki. Mas Juh. Yang ke-19 Mas Dami William. Yang ke-20 Pak Maik. Tolong Pak Maik. Yang ke-21 Mbak Levina. Beliau-beliau yang di sini. Karyanya ada di Tarn Arts. Nanti pada waktu closing. Kita. Pak Ario tadi sudah saya panggil. Mau ke Pak Ario. Aduh. Pak Ario Sunario iya. Iyih. Nggak buntun Pak Ario. Saya mana. Kelamat loh. Saya lihat Pak Ario nunggu saya. Terus-usah. Bukan orang ajar. Jangan buntun Pak Ario. Pak Ario nunggu saya. Pak Ario nunggu saya pun lagi. Bukan orang ajar. Bentuk bikin-bukan mas. jadi kita adakan di dua lokasi supaya bisa mengakomodir dari rekan-rekan SSW semua begitu informasinya, terima kasih semuanya mungkin untuk dibuka secara resmi pamerannya terima kasih pameran ini secara resmi dibuka secara simbolis dengan membuka pintu ini dan ketua SSW mempersilahkan Kuri Dia yang untuk membuka pintu kuncinan kuncinan aksion sebelum buka aksion seolah-olah gitu bapak ibu dipersilahkan untuk memasuki ruangan dan menikmati kukisan yang telah dibuat oleh teman-teman semoga 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati dengan sekuat di atas kertas yang di atas kertas terus yang sebelahnya lagi ini yang Pak Budi Sudara atau itu memotret para kond sebelahnya Pertamina di atas di atas kertas di atas di bawahnya ada mas ekwan dari mas krishna waria memotret kondisi di kota lama dari berbagai macam objek ada 4 objek di sebelah kirinya itu karya dari mas es Harkono dengan perasaan beliau menggunakan Tintan Tui Tintan Sina di bawahnya Anda Pak buat punya abadu di Harkanto sampai masih di kota lama dari sudut menggunakan terungkan dan juga di sejarah lain untuk di sebelah kiri lagi di kolom keempat ada punya mas Haris dengan sekuat ikonik beliau menggunakan hapas kopi di atas kertas memperlihatkan terpunuhan dari objek yang beliau bikin dengan di bawahnya master granulacernya SSW ini sekarang tembang pesan Mas Adam Aras Tilkaji kuat biasa yang memperlihatkan Tintan oh karkul karkul mencoba sesuatu yang lain supaya memberikan satu sirikas khusus pada beliau sudah beberapa kali juga nisi workshop yang paling banyak workshop di rumah latihan maksudnya kemarin sudah diajak juga dari komunitas IWJS untuk sedikit memberikan workshop tentang populasi luar biasa kayaknya yang ke atas ini lebih ikonik lagi semaran menggunakan spidol besar itu tanpa sketsa tanpa bensin itu Mas Joko Susilo sudah beberapa lagi juga memenangkan sayang bayaran kartu dan kartu di nasional bukan nasional mempunyai dunia itu ikon Semarang banyak terutama warah indoknya yang di bawah karya ibu ketua SSB bahasa kuratma sawitri mencoba untuk memberikan gambaran tentang kuliner kota Semarang terutama luar biasa dengan berbagai macam isiannya itu bahan-bahannya juga dimunculkan di sebelah kirinya lagi di kolom ketujuan yang punya Mas Oral Dino menggunakan pastel materialnya itu memotret gereja blenduk dengan konsep yang sangat berbeda dengan yang lain cakep sekali yang di bawahnya itu punya karya fotografer SSB yang luar biasa ternyata hasilnya itu punya Pak Agus Budi Santoso memotret kondisi akulturasi budaya di kota Semarang perbandon antara kebudayaan Islam dan Tiongkok ada acara barian New York di depan Masjid Kauman Semarang di ujung punya Pak Emerita itu memotret kondisi budaya di yang biasa terjadi di kota Semarang biasa menjelang kebaran modelan kuasa dengan menggunakan pensil kabel kabel dan kabel dan tinta di bawahnya cukup unik juga saja dari Binanda itu ada dua sekuat kondisi di penerima dari dua finishing yang cukup berbeda menarik juga hasilnya selagi kabel setelah sisi setelah kiri ada tiga karya yang kita pajak yang pertama punya pembaharan kondisi ternyata ini melepaskan pembaharan kondisinya di mana kalau saya lihat kelihatannya di di mana ini bu ini menjelang sejajah ini Indomaret 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 sebenarnya itu Semarang Barat Ngalian Ngalian ada Mata Ritual Benang dan juga ada tower tower agak tinggi sepertinya karena kerajaan kalau saya di tengah karya Pak Monan Palma ada satu kuning karya pintu pintu lawasan karya terdapat di kota-kota lama kondisi-kondisi yang tersebut dengan finishing yang cukup unik warna-warna yang memiliki hati sebelahnya ada karya bagi Tia yang tersebut yang tersebut di di sawah besar di sawah bener sawahnya besar bener masjid sawah besar karena ada masjid depannya sawah sawahnya luas bener masjid sawah besar kalau depannya sawahnya kecil masih tepul jadi terlihatkan masih sawah besar oke Pak Didiang ini semua karya-karya dari teman-teman SSJ ada 17 karya di matang di tanggungan eh di topi alam para topi alam sorry salah-salah terus mungkin silahkan untuk diapresiasi ditikmati karyanya dan juga lalu tak persilahkan sudah ngambil ngacau waktu untuk keadaan bisa dinikmati sambil menikmati karya-karya teman yang cukup luar biasa kalau itu gak dipakarkan ini propertinya baru propiala jadi gak kita tulis itu karya pas dari surah juga saya di propiala jangan lupa pulang kami sampaikan nanti di tanggal 19 kita akan selamat